Event memancing ikan emas yang digelar di Bantaran Kali Madiun pada Minggu 3 Maret 2024 diikuti ratusan peserta dari berbagai daerah. Wali Kota Madiun, Maidi menyerahkan hadiah utama berupa satu unit mobil dan motor kepada peserta yang datang dari berbagai kota kabupaten yang ada di sekitar Kota Madiun. Wali Kota Madiun, Maidi mengatakan letak Kota Madiun memang cukup strategis untuk digelarnya event-event berskala nasional. Ia mendorong daerahnya dan berbagai pihak untuk menggelar event skala besar agar menarik kunjungan wisatawan. Maidi berharap event memancing ini tak hanya digelar satu kali agar bisa mewadahi hobi para pemancing Madiun. Kota ini, Kota Madiun itu di tengah-tengahnya kabupaten sekitarnya, penduduknya kurang lebih 10 juta. Sehingga Kota ini setiap bulan itu ada event macam-macam. Hari ini kebetulan ada event mancing, besar-besaran, diikuti se-eskarsidenan, mungkin lebih dari beberapa kabupaten lain, 11 kabupaten. Sehingga hari ini hadiahnya mobil alia, sama sepeda motor, sama uang. Cukup menarik, artinya apa? Dengan menarik banyak orang yang kesini semuanya, paling tidak disini kulinernya bagus. Uang masuk di kota ini cukup bagus. Maka dengan event-event seperti ini untuk meramaikan Kota Madiun. Jadi kalau kemarin itu ada senam sehat 15 ribu orang, hari ini juga lomba ini, ini tadi juga lomba sepak bulanak, jadi event itu terus. Jadi kota harus dinamis, tidak statis. Peserta mancing yang mendapatkan mobil adalah Jaya Putra, 34 tahun, pria dari Ponorogo yang datang bersama satu grup berisi 4 orang. Mengatakan bisa mendapatkan ikan tombro seberat 2.790 gram, sehingga ia mendapatkan juara satu berkat ramuan pakan umpannya dan keberuntungan saat memancing. Mimpi apa? Mimpi dipeluk jin. Dari segi umpan sudah. Sudah pernah, cuma kalau di Bali ini dua kali, di KB Bali ini masih dua kali. Kalau di kolom-kolom lainnya sudah biasa. Tadi dari Ponorogo orang 4. Iya, dari Ponorogo. Perwakilan dari Ponorogo. Tasino. Tadi apa itu, kedapatkan ikan berapa kelima? 2.790 gram. Dengan berat 2.790 gram. Masa pahit? Iya, buat kenang-kenangan Pak ya. Ya Alhamdulillah buat kenang-kenangan. Tidak, buat kenang-kenangan saja. Dalam event memancing di Banteran Kali Madiun, juara satu mendapatkan mobil, juara dua sepeda motor metik, dan juara tiga uang tunai.